Kitab Mujijat Jelit 11 Bab 31 Seruan Kwein disusul dengan suara terang melengking keras dan pedangnya Kim Leong telah meluncur terbang ke angkasa. Kim Leong berdiri mematung melihat kejadian itu. Pada saat itu ia sedang asyiknya melayani Kwein tiba-tiba ia mendengar seruan si bocah, entah bagaimana Kwein bergerak tahu-tahu pedangnya kena disontek dan terbang ke angkasa. Hanya sejenak ia berdiri mematung, tubuhnya segera mencolot menyusul pedangnya sebelum senjata itu jatuh di tanah. Kapan ia menancap kaki pula di tanah, ternyata Kwein sudah tidak ada di tempatnya. Sejak kapan anak muda itu telah pergi, Kim Leong tidak tahu. Ia celingukan mencarinya, ternyata Kwein tidak kelihatan bayangannya, malah Tan Cui Gin juga sudah tidak ada di tempatnya tadi. Kim Leong menghela nafas. Ia menyesal mesti kehilangan jejak Kwein wanita yang ia inginkan kepalanya untuk disembahyangi depan kuburan Lin Lin. Apakah Kwein dibawa oleh pemuda yang berkepandayan hebat itu? Kalau benar, sungguh tidak mudah ia nanti merebutnya. Anak muda cakap itu sangat tinggi kepandayanya ia tidak sanggup merebut Kwein dari tangannya. Kepaksa Kim Leong hanya kuntungi kepalanya Tiat Leng Tojin untuk dipakai sembahyang di depan kuburannya Tiat Leng Tojin. Kera bagaimana sih bocah bisa ada di situ dan memegat perjalanannya Tiat Leng Tojin? Kwein sebenarnya barusan saja keluar dari goa dibalik di rai air terjun untuk menunaikan tugas yang dibebankan oleh hiayanya. Luka paralmiak Kwein sudah sembul seluruhnya dan ia dapat bergerak bebas pula sebagaimana biasa. Ia dalam perjalanan ke goa ular raksasa, untuk menaklukan ular raksasa itu yang menurut kata yayanya ular itu belakangan ini telah banyak keluar dari goanya dan mengganas di sekitar tempat itu sehingga banyak binatang-binatang piaraan penduduk yang telah ditelannya dan juga ada beberapa penduduk yang hilang. Dan mungkin sekali telah ditelan juga oleh ular raksasa itu. Menurut yayanya, hanya ia yang dapat menaklukan ular itu dan mengembalikan ke goanya pula, jangan membuat susah penduduk kampung, sekitarnya. Dalam perjalanan itu justru malam itu ia bertemu dengan Tiat Leng Tojin yang sedang membawa Cui Gin keluar dari Tonghang Koan. Kiin menduga imam jahat itu tengah menggondol sesuatu yang tidak wajar, maka ia sudah tidak perkenankan orang berlalu dengan begitu saja hingga terjadilah pertempuran dan berkesudahan Tiat Leng Tojin mati koyol oleh tusukan ranting pohon. Kiin melihat barang yang dibawa oleh si imam adalah seorang gadis, hatinya yang lemah merasa kasihan. Ia tidak tahu kalau gadis yang dibawa Tiat Leng itu bukannya perawan, hanya wanita cabul yang sangat lihai. Kalau Kiin mau sabar sedikit bicara dengan Kim Leong pasti ia tidak akan kejeblos menolongi orang. Memang benar Kiwi Gin telah ditolak oleh Kuei Aen. Ia dipondong dan dibawa terbang dengan ginkangnya yang luar biasa, yang tidak mudah dapat dilihat oleh Kim Leong. Kiwi Gin pingsan dalam pondongannya anak muda. Ketika ia siuman ia dapatkan dirinya di bawah pohon sedang diuruti jalan darahnya supaya ia sadar dari pingsannya. Kiwi Gin badannya memang sudah lemah, beberapa malam ia telah melayani Tiat Leng Tojin Dalam kamar. Rahasia dari kuil Tong Hang Kuan, boleh dikatakan tenaganya sudah habis-habisan diperas. Ia sudah sangat lemah, untuk bicara saja rasanya susah. Kiwi Gin parasnya memang cantik. Usianya pun baru meningkat 19 tahun, boleh dikata sebaya dengan Eng Lian, maka Kuei Aen pandang ia sebagai gadis yang hampir menjadi korbannya orang jahat, Ia diam-diam bersyukur sudah dapat menyelamatkan si gadis dari bahaya digenggu kehormatannya oleh si imam busuk. Itu adalah pikiran dari hati kecilnya Kuei Aen yang masih cetek pengalamannya soal wanila. Kuei Aen telah keluarkan obat pilnya yang mustajab dan diberikan pada Kiwi Gin untuk menelannya. Kiwi Gin terima itu dengan perasaan terima kasih, namun ia tidak mampu mengeluarkan perkataannya. Hanya matanya saja yang menatap wajah Kuei Aen yang cakep, dengan sorot yang sangat bersyukur sekali. Enci, hampir saja kau celaka di tangannya si imam busuk, kalau tidak keburu aku datang. Juga si tangan buntung itu pasti bukan orang baik-baik dan hendak mencelaka kaimu. Dengan berada di sampingku, kau jangan takut, tidak seorang yang berani mengganggu selembar rambutmu. Kuei Gin bersenyum manis, hingga Kuei Aen yang melihatnya nyangir ketawa. Ketawanya mirip-mirip pencilian, Kuei Aen menggumam dalam hatinya. Kuei Gin meskipun usianya belum masuk 20 tahun ia sudah matang betul, ia menduga kini ia berhadapan dengan pemuda masih tolol, pikirnya ia akan mempengaruhinya dan bikin si pemuda percaya bahwa dirinya masih suci. Tidak lama, setelah Kuei Gin menelan pilnya Kuei Aen yang mujarab, ia rasakan perlahan-lahan kembali tenaganya meskipun tidak seantroya. Ia dapat membuka suara dan menanya, Adik, kau siapa begitu baik telah menolong aku? Aku si Kuei Aen ama ia, aku sedang menjalankan perintah yayaku. Malam buta seperti sekarang ini, apa kita tak takut berduaan di pegunungan ini? Apa yang ditakuti sahut Kuei Aen? Kau kelihatannya masih lemah, tidurlah enci. Aku dingin, adik in, sahut Cui Gin, tubuhnya menyusul mengjigil. Kuei Aen kasihan. Lalu ia membuka jubahnya dan dipakaikan pada tubuh Cui Gin, setelah mana dengan perlahan-lahan lar bahkan si Nona di atas rumput dan disuruh tidur. Ia sendiri telah memanjat pohon dan tidur di atasnya. Malam itu mana Cui Gin bisa tidur? Selain ia merasa kedinginan tidur malam di pegunungan yang baru pernah ia alami, ia juga merenungkan akan nasibnya di hari kemudian bagaimana? Goan Kiai sudah tidak kelihatan matah hidungnya, sedang pemuda itu justru yang ia harapkan bakal menjadi pelindungnya sampai tua. Cia Tikuan sudah mati, orang yang pernah menyayangi dan mencintainya. Ia menyesal sudah melakukan perbuatan yang nyeleweng, kalau tidak ia masih menjadi nyonya Tikuan yang hidup senang tidak kekurangan apa-apa. Tapi, beras sudah menjadi babur, hendak menyesal pun tidak berguna. Sekarang yang ia harus pikirkan adalah nasibnya sekarang dan kemudian. Di mana ia dapat melindungi dirinya? Satu-satunya jalan ia pulang ke rumah orang tuanya, di sana ia masih dapat tinggal di rumah mewah pengasih Cia Tikuan, namun bagaimana ia membiayai rumah tangganya? Dalam merenungkan nasibnya, tiba-tiba ia diserang ngantuk juga dan tahu-tahu ia sudah pulas. Baru ia mendusin di waktu kuein menggoyang-goyang tubuhnya dan ia cepat bangkit duduk, ia lihat hari sudah terang dan sebentar lagi matahari juga akan mancul di balik ganung. Chuigin rasakan keadaan di pegunungan seperti itu sangat nyaman dan menyegarkan badannya yang beberana hari belakangan sangat lesu dan pada ngilu. Itulah berkat obat pilnya kuein yang mujarab. Ia melirik pada kuein yang sedang mengunyah buah. Kan makan sendiri saja, engko integur Chuigin sambil liriki matanya. Kuein terkejut. Itulah untuk pertama kali gadis memanggil ia engko, kakak. Wajahnya yang tampan ketawa nyengir. Mempesonakan hatinya Chuigin ketawanya kuein. Anak ini cakap betul, sungguh aku merasa hidup di sorga. Kalau dapat teman hidup seperti dirinya titik ia berkata. Dalam hatinya sendiri, seraya matanya menatap pada kuein. Enci, kau umur berapa sekarang kuein menanya tiba-tiba. Tahun ini aku berumur 9 BAS tahun dan kau engko balik menanya Chuigin. Mungkin aku tua beberapa bulan saja, kuein membohong. Kuein membohong bukannya apa-apa, ia memang merindukan panggilan engko, kalau ia bicara terus terang bahwa usianya 18 tahun, pasti si nona akan memanggil ia adik in lagi. Ia senang dengan panggilan engko in, terpaksa ia membohong. Kalau begitu tepat panggilanku engko, kata Chuigin ketawa mesem. Kuein ketawa, tapi ia merasa jengah telah membohongi wanita di depannya, tidak heran kalau wajahnya agak kemerahan lantaran jengah. Sebelum si bocah membuka mulut, Chuigin sudah berkata pula, aku Chuigin silitan, harap engko in panggil namaku saja Chuigin untuk memudahkan kita bercakap-cakap. Baiklah adik gin, nah ini makanlah titik kata si bocah, seraya mengangsurkan tiga biji buah, yang ia petik tadi pagi. Terima kasih, sahut Chuigin, seraya menyambuti dan dimakannya. Ia asakan buah itu sangat lezat dan manis, maka Chuigin sudah sikat habis tiga buah itu. Kuein melihat Chuigin lahap benar makan buahnya, maka ia menawarkan pula. Chuigin mengucapkan terima kasih, sambil menjemput dua buah lagi dan dengan perlahan sekarang dimakannya. Tiba-tiba Chuigin hentikan mengunyah buahnya dan bengong sejenak. Kau kenapa, adik gin tanya Kuein. Aku kepingin mandi, cuma kakiku rasanya lemas sekali, jawab Chuigin. Apa kau tidak bisa jalan? Kuein menanya heran. Jalan bisa, cuma sekarang rasanya lemas untuk jalan. Mencari sungai mandi. Kuein kerutkan alisnya, seperti berpikir. Apa kau tidak keberatan kalau aku minta tolong kau, Engkohin? Kuein tidak mencenyahut, ia hanya menatap wajah si nona. Minta tolong kau pondong aku mencari sungai, setelah aku mandi pasti badanku segar dan bisa jalan. Tidak lagi aku menyusahkan kau. Oh, boleh, boleh, itu perkara kecil sahut Kuein akhirnya. Chuigin girang hatinya dapat mengelabui Kuein. Sebentar lagi Chuigin sudah berada dalam pondongannya Kuein mencari sungai kecil untuk si nona mandi. Chuigin merasa hangat dalam. Pondongannya Kuein, diam-diam ia mengharap supaya sungai yang dicarinya itu jauh letaknya, supaya ia dapat lama-lama dalam pondongannya si pemuda cakap. Tapi In kecele, sebab tidak lama kemudian Kuein sudah meletakkan tubuhnya tidak jauh dari sungai yang dicarinya. Itulah sungai, di mana kau dapat mandi, kata Kuein, seraya tangannya menunjuk pada sungai yang airnya mengalir jernih. Terima kasih, Engkuin, kata Chuigin. Apa kau juga tidak mau turut mandi? Ah, aku tidak biasa mandi pagi-pagi, sahut Kuein ketawa. Tsai Gin tidak berkata apa-apa, hanya kerutkan alisnya yang lentik. Aku juga sebenarnya tidak biasa mandi pagi, aku hanya ingin cuci muka dan cuci sedikit badanku, apakah suka bawa aku ke tepi sungai, Engkuin kata Chuigin. Kuein heran. Kalau mau dipondong dari jauh mencari sungai itu tidaklah mengherankan, tapi sekarang, sungai sudah di depan mata, mengapa sih Nona masih mau diraih dan dirangkul olehnya untuk dibawa ke tepi sungai. Tapi Kuein mengira memang Chuigin terlalu lemas kakinya, maka ia tidak kata apa-apa, ia lantas meraih tubuhnya si Nona. Aduh, kau bikin aku kaget seru Chuigin, seperti kaget diraih Kuein, sementara wajahnya sengaja diangkat dan hampir mencium hidung Kuein. Bau, wangi menyambar dari wajah si Nona, hingga Kuein berdebaran hatinya. Tapi, dengan sopan ia membawa Chuigin ke tepi sungai. Kemudian Kuein menanti tidak jauh dari si Nona, sambil duduk. Ia mengenangkan akan dirinya Eng Lian dan Wee Hyang dan tugasnya hendak menakluki ular raksasa, sekarang ia justru kecantol oleh Chuigin, bagaimana ia tega meninggalkannya Nona yang begitu cantik untuk pulang sendirian ke rumahnya. Eng Koin, Eng Koin, kau kemari tiba-tiba Kuein mendengar dirinya dipanggil. Kuein kaget, ia berpaling ke arahnya Chuigin. Astaga, Kuein hampir memejamkan matanya, jengah ia melihatnya. Kiranya Chuigin sudah meloloskan pakaian atasnya dan sedang asyik menyeka badannya hingga tampak tegas kulitnya yang putih meletak, dadanya yang berisi tampak bergerak-gerak setiap kali ia menyeka badannya. Kuein akhirnya memejamkan juga matanya, namun, pemandangan yang dilihat Taya barusan tidak mau pergi dari kelopak matanya. Ia bingung, tengah ia menguasai bergejolaknya seng hati, ia mendengar pula Chuigin memanggil. Eng Koin, aduh, aduh, aku kena digegit entah binatang apa, tolong tanda seru. Tolong! Kuein dikejutkan oleh suara minta tolong si Nona, maka tanpa pikir banyak, tabuhnya melompat jauh dan segera sudah berada di dekatnya Chuigin. Kali ini Kuein melihat si Nona sedang menyeka kedua betis kakinya yang putih halus, tangannya yang satu, yang kanan, tiba-tiba menggerpe-gerpe kepahannya sambil wajahnya meringis-ringis seperti kesakitan. Nampak si pemuda sudah ada di dekatnya, Chuigin berkata, adik In, kau tidak bisa jongkok? Mari lihat dan bantu adikmu. Kuein jongkok dan menanya, adik Gin, kau kenapa? Eng Ko kalau kau tidak menolong, pasti aku mati di sini di sengat serangga yang berbisa, aduh, aduh, adik In lekas kau tolong seru Chuigin. Aku harus menolong bagaimana? Tanya Kuein kebingungan. Ini di sini serangganya, ah, Eng Koin kata Chuigin seperti putus asa, tangannya sementara itu menekan-nekan pahanya, seakan-akan menunjukkan bahwa disitulah serangga berbisa sedang mainkan peranannya. Kuein masih tidak berani turun tangan dan mengawasi kelakuan Chuigin. Eng Koin, kau kejam melihat saja adikmu digigit serangga. Teguh si Nona. Kuein baru sadar si Nona minta bantuannya, maka ia ulur tangannya ke pahasi Nona yang agak dipengkang. Ia tekan debaran hatinya, karena hendak menolong Chuigin. Tangannya merayapi ke sana-sini mencari serangga jahat, tidak serangga kedapatan di situ, malah tangannya merayapi sampai lebih jauh. Sia-sia Kuein mendapatkan binatang berbisa seperti dikatakan oleh Chuigin. Si ular cantik sementara itu merasa senang tubuhnya dirayapi oleh tangan pemuda cakap itu. Ingin ia merangkul Kuein tapi ia takut pemuda yang ketolol-tololan itu marah. Ia melihat Kuein sangat sopan, maka ia tidak berani berlaku melebih dari pancingannya supaya anak muda itu memulainya sendiri lantaran tidak tahan dengan rangsangan napsunya. Mungkin di sini, engko titik kata Chuigin, seraya angkat naik buah dadanya yang padat dan periksa di bawahnya. Ia minta Kuein merabah-rabah mencari serangga jahat tadi, namun, anak muda kita merasa sadar bahwa dirinya sudah kena ditipu si nona. Tidak sopan, yang barusan merayapi paha orang, sekarang ia disuruh menjamah-jamah bagian dadanya si nona, ia mundur teratur, serta katanya, adik Gin, mungkin hanya perasaanmu saja ada serangga jahat, sebenarnya tidak ada apa-apa. Chuigin memerenggut. Memangnya aku jual murah badanku dirayapi tangan orang? Aku telah minta pertolongan dengan wajar, tapi kelihatan Uya kau salah mengerti katanya. Kuein tidak enak hatinya melihat si nona marah. Chuigin sementara itu sudah bangkit berdiri dan merapikan pakaiannya lagi. Ia jalan ngeloyor tanpa memperdulikan Kuein yang berdiri bengong melihat kelakuannya. Kuein heran sekarang si nona bisa jalan dengan baik, tidak lagi minta pertolongannya untuk dipondong. Ia lalu menyusul Chuigin dan menanya, adik Gin, apa kau marah padaku? Aku minta maaf kalau perkataanku barusan menyinggung hatimu. Chuigin tidak menyahut, ia masih cemberut jalan terus. Kuein masih mengintil di belakangnya. Tiba-tiba Chuigin berbalik, ia berkata, untuk apa kau mengikuti aku? Aku ingin mengantarmu pulang, pulang kemana? Pulang ke rumahmu tentu. Kenapa kau mau mengantar aku pulang? Aku tidak bermaksud apa-apa, hanya aku ingin melindungimu. Chuigin putar lagi tubuhnya dan meneruskan perjalanannya. Diam-diam dalam hatinya ia merasa syukur atas kebaikan pemuda itu, yang mau membuang temponya untuk mengantar ia pulang. Cuma sayang, hatinya si pemuda rupanya keras seperti besi, tak dapat digoyahkan dalam asmara. Seperti barusan, ia sudah kasihkan tubuhnya dirayapi tangannya, tidak menunjuk tanda-tanda bahwa si pemuda tertarik oleh tubuhnya yang serba padat dan menggiurkan. Kalau lain pemuda, pasti sudah jatuh dalam rangkulannya dan memintanya dengan bernapsu. Tiba-tiba Chuigin menghentikan jalannya dan meneduh dekat pohon, di mana ada batu besar dan ia duduk di atasnya. Kuein sementara itu masih berada tidak jauh daripadanya. Anak muda itu bukannya ketarik oleh kecantikannya si Nona, ia hanya merasa kasihan kalau ia tinggalkan Chuigin dalam hutan belukar yang demikian luas. Kalau nanti ia tidak dimakan binatang buas, paling sedikit Chuigin akan menjadi mangsanya orang jahat. Pikirnya, ia hendak mengantarkan Chuigin sampai di rumahnya, maka selesailah kewajibannya melindungi si Nona. Tapi, pikiran yang suci murni itu dianggap salah oleh Chuigin. Si Nona menganggap bahwa si pemuda sudah mulai tergila-gila kepadanya dan ia harus pasang parangkap lebih jauh, supaya si pemuda cakap jatuh dalam pengaruhnya. Ketika melihat Chuigin duduk, Kuein juga turut duduk di sampingnya. Tiba-tiba Chuigin berkaca-kaca matanya menangis, entah apa yang disedihkan olehnya. Adik Gin, kenapa kau menangis? Tegur Kuein heran. Chuigin tidak menjawab. Sampai kemudian Kuein menegur pula ia baru menyahut, aku menangisi nasibku, Engkoin. Kenapa nasibmu? Adik Gin tanya si pemuda kepingin tahu. Ibuku telah meninggal belum lama lantas ayahku punya istri baru. Tahu sendiri kalau ibu tiri, galaknya bukan main, biarpun aku sudah mengalah banyak selalu ia mau mencari-cari saja kesalahan untuk diadukan pada ayahku. Nolo, kau jadi panya ibu tiri di rumah? Chuigin anggukan kepala. Pada malam itu aku keluar rumah, ingin menggantung diri supaya aku bebas dari penderitaan hidup, tapi apa mau aku ketemu si imam tinggi besar itu, yang telah menabas kutung tali yang sudah mengikat iaherku ia lalu membawa diriku dalam pingsan. Baru aku siuman, tiba-tiba si orang buntung datang menghampiri dan menambil kepalaku. Ia rupanya salah melihat orang, maka datang-datang hendak menabas kepalaku. Untung aku mengelak, hingga jiwaku tidak sampai melayang dengan membawa penasaran. Kuein terharu mendengar penuturan si ular cantik. Nasibmu memang sangat buruk mendengar. Penuturanmu, Kuein kata dengan suara menghibur. Tapi, kau jangan putus asa, mari aku antarkan kau pulang dan akan ku bikin kau akur dengan ibu tiri dan ayahmu. Terima kasih, kau baik sekali, Engkohin. Kau senang bukan kalau aku antarkan kamu pulang dan akurkan dengan ibu tirimu. Cuiin geleng-geleng kepala. Aku tidak mau pulang, sahutnya tegas. Kenapa? Habis, kau mau pergi kemana? Aku mau kemana saja mengikuti kaki membawa diriku. Kuein melengak heran. Mana boleh begitu katanya. Kau masih gadis, kalau dalam perjalanan diganggu oleh orang jahat bukan kasia-sia saja kau hidup. Cuiin girang dianggap dirinya masih gadis. Dalam hatinya berpikir, dasar anak tolol, masih hijau. Kau tidak tahu adikmu sudah merasai banyak macam urusan laki-laki. Kalau kau tahu, niscaya akan berdiri bulu kudukmu. Hihi hai, itulah yang aku pikirkan, Engkuin sahut Cui Gin. Apa kau tidak mau melindungi diriku? Misalnya untuk seterusnya kau berada di sampingku? Kuein ketawa. Itu tidak mungkin, adik Gin. Aku banyak urusan yang diselesaikan, mana bisa aku terus mendampingimu, kata si anak muda. Cui Gin unjuk paras duka. Mari aku antarkan, kemana kau hendak pergi mengajak Kuein melihat si nona duduk termangu-mangu dengan unjuk paras berduka. Pergi kemana, aku tidak punya tujuan sahutnya. Kemudian, Kuein terdiam. Ia tidak tahu harus berbuat bagaimana untuk keselamatan si nona, sedang dia harus buru-buru menyelesaikan tugasnya. Setelah beres mengurusi ular raksasa, ia ingin lekas-lekas pulang ke lembah Tonghangge untuk ketemu dengan enciliannya. Sementara itu, angin pegunungan meniup sepoi-sepoi adem. Ketika menyusul datangnya angin agak keras, tampak rambutnya si nona berkibar-kibar kusut dan saban kali harus dibereskan oleh tangannya yang halus mungil. Kuein nampak itu, hatinya terkenang kepada enciliannya. Wajahnya englian berbayang, terkenang pada saat demikian enciliannya suka menyandarkan badannya di dadanya yang bidang kekar, ia mengelus-elus rambutnya yang halus tertiup angin, sungguh bahagia rasakan pada saat-saat demikian dilalui. Semangatnya telah terbawa jauh, jauh ke lembah Tonghangge, hingga tidak merasa ia kalau diam-diam. Cui Gin telah menyandarkan badannya dan menaruh kepalanya di dadanya. Si anak muda lah mengelus-elus Cui Gin hingga Cui Gin kegirangan. Pikirnya, nah, kenada sekarang. Masa kemana kalau tidak jatuh dalam pengaruhku, anak hijau? Hektometer. Lihat, kau sudah mengelus-elus rambutku, tandanya kau sudah kepincuk oleh kecantikanku, ah, kau. Sambil berpikir demikian, Cui Gin pegang tangannya si anak muda yang satu dan ditaruh di atas dadanya yang sedang naik turun menekan perasaan hatinya yang berdebaran. Hatinya melonjak kegirangan, apabila kuein tangannya tiba-tiba meremas-remas buah dadanya dan ia membiarkan untuk menjadi permainannya tangan akal. Napasnya Cui Gin memburu lebih cepat, ia kewalahan rupanya menekan nafsunya, sebab lantas ia mengangkat mukanya dan menatap wajah kuein yang sedang kehilangan semangatlah berkata dengan suara parau, Engkoin, oh, kau, Engkoin, seraya memegang tangannya si anak muda yang masih meremas-remas dadanya. Pada saat itulah kuein tersadar. Ia mendengar suara yang memanggil Engkoin, bukannya Adikin, ia dikejutkan oleh panggilan itu. Ia lihat orang yang dielus-elus rambutnya dan digerayangi dadanya bukanlah darah pujaannya, ia Cui Gin, gadis yang masih asing dan baru pernah ketemu sekali di situ. Lekas juga ia titik mendorong tubuhnya Cui Gin, agak keras, sebab si nona sampai jatuh dari duduknya dan marah matah. Kiranya kuein tidak sadar akan dirinya, ketika ia melamun jauh ke lembah Tonghanggei, seningga si ular cantik dapat menyelinap dan sesapkan kepalanya di dadanya si anak muda yang bidang. Setelah mengetahui bahwa wanita yang ia peluki bukannya wanita yang menjadi buah hatinya, kuein merasa tidak enak hatinya dan berkata, Adik Gin, maafkan kelakuanku barusan yang tidak sopan. Aku tidak sadar telah melakukan perbuatanku itu, karena aku sedang memikirkan seseorang yang aku tak dapat melupakannya. Bagus, kata Cui Gin dengan suara mengejek. Aku dapat memaafkan kau, tapi tidak tanganmu yang nakal itu. Kedua dadaku sampai sakit kau buat main, apa dapat dimaafkan dengan begitu saja? Hektometer tanda seru. Tanda petik. Kuein jengah sendirinya. Adik Gin, sungguh aku tidak menyadari perbuatanku barusan makanya aku meminta maaf padamu. Harapkah suka memaafkan, katanya. Aku dapat memaafkan kau, apabila kau suka berterus terang. Berterus terang bagaimana? Kau sedang memikirkan apa, makanya kau tidak sadar kalau kau telah merayapi dadaku barusan. Nah, ini jawablah dengan terus terang. Aku sedang memikirkan seseorang yang bakal menjadi teman hidupku. Bagus, kau sudah punya teman untuk kawan hidupmu. Itulah, makanya perbuatanku tak kusa dari saking asyiknya aku melamun. Kenapa kau tidak memikirkan juga hidupku di kemudian hari? Kuein melengak teran. Kau maksudkan apa tanyanya kepingin tahu. Kau sudah menyentuh tubuhku, apa boleh dengan begitu saja kau melupakan diriku? Kuein jadi kebingungan. Pikirnya, Kuein jadi termangu-mangu duduk di atas batu. Diam-diam cuigin sudah duduk pula di sampingnya dan mengawasi si anak muda yang sedang kebingungan mencari jawaban. Eng-kauin, seharus saya kau memikirkan juga penghidupanku yang hampa, kata cuigin pelan, seraya tangannya memegang tangan kuein. Adik Gin, bukannya aku tidak mau menerima kau, kata kuein bingung, sekenanya saja ia rupanya memberi jawaban. Sebabnya kenapa? Sebabnya kenapa, Eng-kauin cuigin mendesak. Sebabnya, aku sudah punya dua calon istriku, sahut kuein seraya menundukkan kepalanya. Cuigin pelan-pelan merapatkan badannya. Dengan suara berbisik ia berkata, Adik Gin, apa halangannya kalau aku menjadi calon yang ketiga? Eng-kauin, apakah kau tidak kasihan pada adikmu yang sudah disiasiakan orang tua? Cuigin berbisik dengan lagaknya yang manja dan kembali ia menyandarkan badannya kepada kuein yang dalam keadaan linglung. Senyumannya, kerlingan matanya dan bibirnya yang basah menantang, membuat kuein tak bisa melupakan kecantikannya cuigin. Terbayang saat itu kecantikannya Li Siantin, istrinya The Koan Beng, di dusun Hoa Yang, yang telah memikat dirinya dan hampir-hampir kuein kena terpikat oleh kecantikan dan tubuhnya yang mengairahkan. Ia akui Siantin cantik dan menggiurkan, namun, ia masih dapat mempertahankan diri dari godaannya. Sekarang, menghadapi cuigin, apakah ia harus menyerah pada si ular cantik yang mempesonakan? Badannya Siantin agak tinggi dan gemuk, menggiurkan. Sebaliknya, cuigin badannya kecil langsing dan lincah, mempesonakan. Kuein agak gemetar merasakan tangannya cuigin nakal dan merayapi bagian-bagian tertentu dari tubuhnya, yang tidak pernah dilakukan oleh Bwee Hyang, Eng Lian maupun Siantin si cantik dari Hoa Kiang. Ingin kuein melarang tangan cuigin yang nakal, namun mulutnya tak dapat mengeluarkan apa-apa. Cuigin yang lihai telah memegang bagian penting yang menimbulkan perasaan aneh dalam hatinya Kuein yang masih perjaka. Tiba-tiba cuigin jongakan mukanya berkata, Eng Koin, kau tega tidak mencium adikmu yang menunggu sedari tadi? Si ular cantik merasa benda yang dipegangnya meronta-ronta, hatinya berdebaran keras, tahu-tahu dirinya telah diragkul Kuein dan diciumi seluruh wajahnya. Selaka Kuein jatuh dalam pengaruhnya si ular cantik, apakah ia bakal menjadi mangsanya cuigin? Kasihan bocah sakti kita kalau sampai kena dikuras perjakannya oleh si wanita cabul yang tidak ada kenyangnya. Napsunya cuigin bergeloran naik di kepala, tangannya gemetaran waktu menyentuh tali kolor celananya Kuein yang ia hendak loloskan ada saat itulah, tiba-tiba. Mati aku tanda seru si ular cantik menjerit, dan badannya terkulai dalam pelukan Kuein, yang menjadi sangat kaget melihat cuigin dengan tiba-tiba saja menjerit. Cepat ia rebahkan si cantik di atas batu, darah tampak mengalir dari bebokongnya tanpa dapat dibendung. Matanya yang layu tampak terbuka, ia masih dapat berkata, engkauin, kita tidak berjodoh, biarlah dilain penitisan kita kete, berbareng jiwanya si ular cantik melayang, tanpa dapat meneruskan kata-katanya. Kuein jadi bengong nampak kematian si ular cantik. Ia menghela nafas. Pikirnya, adik dia begitu cantik dan mempersonakan, sungguh sayang kematiannya itu. Berbareng timbul kegusorannya. Ia melihat cuigin sudah mati, bebokongnya kena dihajar hui itu, pisau terbang, yang mengandung racun. Siapa yang membokongnya membuat ia penasaran, matanya celingukan mencari orang jahatnya. Ia melihat jauh darinya ada gerombolan alang-alang yang bergoyang-goyang, ia menduga orang belum lari jauh, maka ia melesat ke sana. Terus ia mengejar sampai jauh, akan tetapi orang itu tidak dapat dicandak. Ia kembali dengan pikiran menanya-nanya atas kematiannya cuigin. Kenapa orang mengarah dirinya si nona, bukannya ia yang diarah. Kalau saja pada saat itu dirinya yang diarah, pasti ia menemukan kematian yang konyol. Ia pada saat itu sudah tidak memperhatikan. Keadaan di sekitarnya, terpengaruh oleh rayuan dan kelakuannya cuigin yang tak dapat dilakan, maka dalam lengah demikian mudah sekali si bocah sakti dibunuh orang. Namun nasib malang bukan menimpa dirinya, tapi si ular yang cantik. Kenapa cuigin yang diarah? Kenapa cuigin dibunuh? Pasti di balik kematian cuigin ada apa-apa yang terahasia. Ketika kuein sampai pula di tempatnya cuigin, kegusarannya telah meluap seketika melihat si cantik sekarang sudah tidak punya kepala lagi. Kepalanya entah sejak kapan sudah diambil orang. Kuein mengepalkan tinjunya erat-erat, sangat marah ia, diam-diam ia berjanji akan mencari orang yang telah membunuh cuigin. Ketika ia berjongkok, memeriksa lehernya si cantik yang sudah tidak mengucurkan darah lagi ia melihat ada secari kertas di dekatnya. Ia pungut secari kertas itu dan dibacanya, berbunyi. Wanita jahat dan cabul, kepalanya boleh ambil di kuburannya Chia Lin Lin, putri tunggal Chia TIKW Ain, yang mati diracuni olehnya. Setelah membaca bunyinya surat, pandangannya Kuein terhadap Chui Gin menjadi lain. Sama sekali di luar dugaannya, kalau Chui Gin adalah satu wanita jahat dan cabul, ia bukannya gadis terhormat, tapi wanita muda restan orang banyak. Diam-diam ia merasa bersyukur dirinya tidak sampai jatuh di lumpur. Namun, biar bagaimana ia kasihan juga kepada Chui Gin, maka mayatnya tanpa kepala ia telah kebumikan dengan baik, kemudian ia berlalu meninggalkan tempat itu. Kuein tidak meneruskan perjalanannya, tapi ia masih mau tahu lebih jauh duduknya urusan, maka setelah ia tanya-tanya akhirnya sampai juga ke kuburannya Lilin, di mana benar saja ia telah menemukan kepalanya Chui Gin yang sudah tidak keruan. Hatinya terharu juga nampak kepala si cantik dalam keadaan demikian rupa. Kuein meriksa beberapa kuburan, selainnya kuburan Lilin di mana terdapat kepalanya Chui Gin, juga ia dapatkan kepalanya Tiat Leng To Gin di depan kuburan Chia Ti Kuan. Ia menghela nafas. Ia menduga bahwa perbuatan semua itu dilakukan oleh si tangan satu. Entah namanya si Buntung itu, siapa? Ia menyesal waktu bertempur kelupaan menanyakan namanya, untuk memudahkan ia mencarinya dan menanyakan lebih jauh halnya Chui Gin dan Tiat Leng To Gin, sehingga kepalanya dijadikan barang sebah yang dikuburannya Lin Lin dan Chia Ti Kuan. Tapi Kuein tak usah mencari Kim Leong, sebab segera ia mendapat tahu lebih jauh duduknya perkara, ketika dia mau melangkah pergi, tiba-tiba dicegat oleh seorang kacung yang menyerahkan sepucuk surat kepadanya. Ia menanyakan surat itu dari siapa, tapi si kacung tak dapat menerangkan dari siapa, hanya ia melukiskan orangnya dan tangannya satu Buntung. Kuein angguk-anggukan kepalanya dan lalu merobek amplop dan membaca isinya surat. Sahabat baik, aku menyesal, ketika kita bertemu, kau tidak memberi ketika sama sekali untuk aku menerangkan siapa Chui di wanita cabul itu. Ia mula-mula adalah P.I.A. yang Nyonya Ti Kuan, kemudian ia bergendak dengan Ti Kuan dan mengandunglah diusir oleh Nyonya Ti Kuan, tapi Ti Kuan masih piara terus, hingga Nyonya Ti Kuan kemudian mati ke jengkelan. Chui Gin dijadikan gantinya Nyonya Ti Kuan, ia tidak puas dan bergedak dengan Chia Goan Kie. Merasa kurang merdeka, Chui Gin telah meracuni puterinya Ti Kuan, ialah lin-lin belakangan Ti Kuan dapat tahu perbuatan mereka, lalu menangkapnya dan ditahan. Mereka ditolong oleh Tiat Leng yang menjadi garunya Goan Kie. Untuk balas jasa, Goan Kie pinjamkan Chui Gin untuk kesenangannya Tiat Leng To Jin, kemudian dipinjamkan pada Cheng Cheng To Jin, kepala dari kuil Tong Hang Koan. Chui Gin adalah wanita sangat cabul, apakah ia ada harganya untuk kau lindungi, sahahat? Cobalah kau renungkan. Di depan kau ia berlagak seperti wanita masih gadis, hingga kau terpincuk. Untung keburu aku datang, tidak sampai kau ikut-ikutan kena lumpur. Aku mengambil kepalanya adalah untuk disembahyangi depan kuburan lin-lin yang telah ia racuni sehingga mati. Tiat Leng adalah pembunuh Chia Ti Kuan, maka juga kepalanya aku sembahyangi di depan kuburannya Ti Kuan. Ini adalah penjelasanku. Terserah padamu. Kau bikin habis urusan Chui Gin atau kau mau mencari balas untuknya, aku bersedia untuk melayanimu lagi. Tan Kim Leong Membaca suratnya Kim Leong, Kue In merasa muak terhadap Chui Gin, si cantik yang hampir-hampir menjerumuskan ia ke dalam lumpur. Ia percaya Kim Leong telah menulis dengan sejujurnya, maka ia tidak perlu mencari tahu banyak halnya Chui Gin. Kue In sama sekali tidak memikirkan menuntut balas untuk si wanita cabul. Ia terus melanjutkan perjalanannya ke Goa Ular untuk memenuhkan perintah dari gurunya. Bab 32. Sin Cho Ato. Goa Ular Sakti atau Sin Cho Ato letaknya di lembah Sian Jin Gwe, Jurang Dewa, sebenarnya terletak jauh dari kampung-kampung di sekitarnya, namun masih juga penduduk sekitarnya telah mendapat gangguan dari ular raksasa itu. Rupanya ular raksasa itu, yang besarnya seperti gulungan kasur dan matanya seperti lampu bateri, usianya sudah lebih dari 200 tahun dan sudah jadi setengah siluman kalau belum jadi siluman asli. Cairannya ular raksasa itu mengganas, bukannya masuk dari satu ke lain kampung, ia telah memunculkan dirinya dalam impian dari kepala kampung, ia minta sajikan beberapa ekor binatang seperti ayam, kambing sampai pada sampi dan kerbau. Kue In heran ketika mendapat keterangan halnya ular raksasa itu, sebab menurut anggapannya ular itu sedang bertapa dan tidak memakan barang berjiwa, ia hanya setempo keliwat lapar, suka makan berbuahan saja. Dalam ragu-ragu Kue In melakukan penyelidikan. Binatang-binatang sajian orang letakkan di luar. Iingkaran dua tombak. Orang takut datang dekat disebabkan hawa racun yang meminta jiwa. Dalam penyelidikannya Kue In dapatkan bekas-bekas korban ular raksasa itu, ialah tulang-tulang sampi dan kerbau yang disajikannya. Melihat itu, Kue In menghala nafas, keragu-raguannya menjadi buyar dan menduga bahwa si ular raksasa itu benar telah berubah sifatnya dan suka makan barang berjiwa. Pada waktu malam gelap, Kue In telah bersembunyi tidak jauh dari guawa seng ular. Ia lakukan pengintipan dan pasang metu betul-betul ke arah mulut guawa yang ketutupan oleh batang pohon yang melintang tubuhnya menghalangi mulut guawa. Sampai jauh malam Kue In tidak melihat gerakan apa-apa. Tiba-tiba ia mendengar suara mendesis keras, dibarengi dengan suara berkesekan, Ia menduga akan munculnya si ular raksasa. Ternyata ular itu tidak muncul dari mulut guawa, tapi dari sebelah kirinya guawa. Kue In heran, kenapa ular raksasa itu datang-datang sudah ada di bawah, bukan dari guanya yang tinggi dua tombak dari bawah. Apa ular itu berkeluyuran sejak siang dan baru sekarang pulang? Kapan ular itu muncul, Kue In melihat ular itu tidak mendekati guanya, sebaliknya ia jalan mengitar menghampiri barang sajiannya. Kue In kira kambing yang disediakan di situ, tapi ia terkejut kapan mendengar teriakan ketakutan dari seng korban, itulah teriakan dari anak manusia. Ular basyar itu tidak lantas menceplok korbannya, hanya melibat badannya seng korban begitu rupa dan dilihat keadaannya demikian, seng korban pasti remuk tulang-tulangnya dan seketika itu ia berhenti jadi manusia. Tapi, untuk keheranannya Kue In, yang saat itu sudah berdiri dan hendak menolongi seng korban, ia mendengar korban itu berkata, kau adalah ular jahat. Kau telah mengganas dan membuat susah penduduk sekitar kampung ini, pasti satu waktu kau mendapat hukuman dan mati dibunuh. Kau sekarang boleh menelan aku bulat-bulat, aku tidak takut. Kue In melengak heran mendengar perkataan seng korban. Ular itu melilit-lilit, seng korban dipermainkan pergi datang, tapi ia tidak membunuh dan mencaplok seng korban, hanya kedengaran suara mendesisnya yang aneh dan seng korban kembali menjerit ketakutan, hanya jeritan kali ini perlahan, disusul oleh suara merintih samar-samar terbawa oleh angin malam yang meniup. Sepoi-sepoi masuk ke telinganya Kue In yang saat itu sudah siap menjejakan kakinya akan menolong si korban ular. Namun, ia batalkan niatnya, kapan tiba-tiba ia mendengar seng korban berkata lagi, Coa Ong, kau malam ini telah memaksa aku menjadi istrimu, aku harap selanjutnya kau tidak membuat susah lagi kepada penduduk sekitar kampung ini. Itulah suara halus dari seorang wanita, hingga Kue In dibuat melengak keheranan. Kiranya malam itu yang dibuat sajian ular adalah seorang gadis. Pantesan ular besar itu telah melilit dan menggulung si gadis sedemikian rupa, yang menurut mestinya sudah remuk tulang-tulangnya, ternyata tidak apa-apa, kalau begitu seng ular sedang mempermainkan korbannya. Gadis itu telah keluarkan jeritan pelahan, disusul oleh rintihannya dan desisan aneh dari seng ular, kiranya mereka sedang bergulat sengit untuk menyampaikan kenikmatan yang alam berikan. Sekarang Kue In baru sadar bahwa si Nona barusan telah diperkosa oleh seng ular raksasa. Dari ucap katanya si Nona juga rela menjadi istrinya seng ular, maka bagi Kue In tidak ada alasan untuk memisahkan mereka satu dengan lain. Ia menghela nafas setelah menyaksikan adegan hebat itu. Tampak si gadis masih dalam lilitan seng ular. Lapikir, sekarang sudah tidak ada kepentingan pula baginya, karena seng ular sudah dibikin cinek oleh si gadis dan untuk selanjutnya pasti si ular akan menurut perintahnya, tidak lagi mengganas di sekitar kampung itu. Baru saja ia hendak bertindak meninggalkan tempat itu, tiba-tiba ia melihat dari jurusan mulut goa ada kelihatan sorot terang. Ia terkejut, itulah mata ular raksasa dari dalam goa. Tapi kenapa ada ular yang hampir serupa dengannya dan barusan telah memperkosa seorang gadis manusia? Matanya Kue In diarahkan kepada ular yang sedang melilit si gadis, ia lihat ternyata ular itu kulitnya kehitam-hitaman dan tidak mempunyai sisik indah dan sirip seperti dipunyai oleh ular raksasa penghuni goa. Kemudian pandangannya diarahkan pala kepada ular yang keluar dari mulut goa, yang telah menjatuhkan dirinya dari atas ke bawah dengan tidak mengeluarkan suara sedikitpun, ternyata ular itu pandai ilmu mengentengi tubuh. Kalau tidak mempunyai ginkang yang tinggi, menjatuhkan diri dari atas dua tombak itu pasti tubuhnya yang disamhut oleh tanah bakal mengeluarkan suara buk yang keras. Sebentar lagi ular itu menghampiri pada ular yang dinamakan Cho Aung, Raja Ular, oleh si gadis. Cepat Kwein merubah pandangannya ke arah si Raja Ular, tapi alangkah kagetnya, sebab Raja Ular itu ternyata sudah tidak ada di tempatnya berikut si gadis. Ia heran, entah sejak kapan ular itu telah melarikan diri melihat kedatatagannya ular raksasa dari dalam goa. Tampak ular itu seperti marah-marah melihat lawannya sudah kabur, itu kelihatan dari ekornya yang disabatkan. Pergi datang dan mendesis keras luar biasa. Desisan hebat itu seakan-akan menantang untuk ular yang membawa si gadis itu keluar bertempur dengannya. Lama ular itu dalam keadaan marah-marah dan melampiaskan kegusarannya dengan menyabatkan ekornya ke tanah atau ke pohon, sehingga menjadi tumbang karenanya. Kwein Damdiam memuji tenaga seng ular yang hebat, dengan sekali sebat telah menumbangkan sebatang pohon yang ukuran tengahnya besar juga. Membedakan suara desisan ular lelaki tadi dan yang barusan keluar dari goa, Kwein mendapat kenyataan bahwa ular penghuni goa itu adalah ular perempuan, maka panggilannya Suheng, kakak laki-laki seperguruan, menjadi Suciye atau kakak perempuan dalam seperguruan. Di luar taunya Seng Suciye, Kwein sudah mencelat jauh dan tau-tau sudah ada di mulut goa, menyusul terdengar suara seruling menggema di malam sunyi. Ular raksasa itu terkejut dan matanya celingukan mencari orang yang meniup seruling, ia kenali siapa yang datang, maka romannya seperti kegirangan. Hilang amarahnya seketika, sebagai gantinya ia berjoget mengikuti irama seruling yang ditiup oleh Kwein. Begitu suara seruling berhenti, tubuhnya ular yang besar itu melesat seperti terbang dan tau-tau sudah berada di mulut goa. Hebat mentengi tubuh ular besar itu. Cepat ia menggelesar masuk ke dalam goa, di mana ia lihat Kwein sedang berlutut di depan kuburan Suhunya, Kong In Sian Jin. Suhu, Tecu datang menjenguk Suhu, harap Suhu di alam baka melihat kedatangan Tecu dan memberi banyak berkah dalam perjalanan Tecu selanjutnya. Demikian Kwein berkata-kata di depan kuburan Suhunya. Tiba-tiba Kwein hatinya kaget, merasakan dengusan hangat, kemudian pipinya dijilati oleh lidahnya ular raksasa. Kwein tidak bergerak, ia biarkan Seng Suhunya melepaskan rindunya dengan menjilati pipinya. Sebentar lagi Kwein rasakan badannya sukar bergerak, kiranya ia dengan tidak merasa, datang-datang sudah dalam lilitan ular raksasa itu, yang menggulung ia demikian rupa. Keduanya bergulingan dan Seng Ular keluarkan desisan-desisan seperti kegirangan. Kwein kenali kelakuan Seng Ular yang kegirangan, karena ia tiga bulan telah galang gulung dengan Seng Ular dalam goa itu ketika ia meyakinkan kitab mujijat, It Sin Keng. Ia tahu Seng Suhunya telah melepaskan rindunya, maka ia biarkan saja dirinya dibuat main dililit pergi datang oleh Seng Ular Raksasa. Setelah lama Seng Suhunya menyatakan rindunya, ia telah melepaskan lilitannya dan kembali lidahnya menjilati pipinya Kwein. Suhunya, aku tahu kau merindukan kedatanganku, maka sudahlah, jamgan terus-terusan bikin pipiku basah oleh lidahmu, kata Kwein seperti bicara pada manusia. Ular itu ternyata mengerti akan omongan orang, sebab lantas tidak menjilati pula. Meskipun demikian, ia tidak mau jauh dari Kwein dan mengikuti terus kemana Kwein jalan. Diam-diam. Hatinya si bocah sakti geli ketawa melihat kelakuannya Seng Ular. Ketika ia duduk di tempat semedinya dahulu, Seng Ular tinggal melingkar di dekatnya dengan kepala dengan kepala di angka tinggi-tinggi dan lidahnya saban-saban dijulurkan. Kalau bukan Kwein yang menjadi saudara sepeguruannya, pasti akan ketakutan setengah mati nampak kelakuannya Seng Ular yang menyeramkan. Kwein menanya, Suciye, apakah Coa Ong adalah kawan Suciye? Ular itu menggelengkan kepalanya. Apakah Coa Ong sudah lama ada di sini? Tanya Kwein lagi. Ular itu kembali gelengkan kepalanya. Apakah Coa Ong suka datang menggoda Suciye? Seng Ular diam sejenak kemudian anggukan kepalanya. Suciye suka kepadanya. Dengan cepat Seng Suciye gelengkan kepalanya. Apa Coa Ong jahat dan suka mengganas di sekitar tempat ini? Seng Ular mengangguk, romannya seperti gemas dan mengeluarkan dasisan aneh. Kwein mengerti Suciye-nya sangat marah. Kalau Su temu membunuh Coa Ong, apakah setuju? Ular itu diam saja, tidak menggeleng maupun manggut. Kwein paham bahwa Seng Suciye tidak setuju kalau ia membunuh Coa Ong. Entah apa sebabnya, ia tidak tahu. Ia menduga Suciye-nya ada hubungan dengan Coa Ong. Maka ia menanya pula, apa Suciye pernah ada hubungan dengannya? Ular besar ini segera menggelengkan kepalanya beberapa kali. Kwein paham bahwa Suciye-nya, meskipun benci pada Coa Ong. Tidak ingin Seng Sute membunuhnya Jago kita mengambil keputusan akan tidak membunuh Raja Ular itu, apabila benar ia tidak mengganas pula dalam kampung itu. Lah sekarang tahu, bahwa yang mengganas itu bukan ular yang menjadi Suciye-nya, tapi Coa Ong, ular lainnya. Jadi tidak benar apa yang dikatakan oleh yayanya, bahwa penghuni goa ular Saban-Saban keluar dari sarangnya untuk mengganggu ketentraman penduduk sekitarnya dan harus ditakuti olehnya. Kwein ingin tahu, gadis siapakah yang dikorbankan malam itu. Ia berkata pada Seng Suciye, Suciye, menurut cerita, kau telah keluar goa dan membuat susah penduduk, tapi sekarang aku tahu yang melakukan itu bukannya kau. Aku sangat girang kau masih tetap Suciye-ku yang baik dan setia menjaga goa dan kuburan suhu. Aku masih ada urusan lain yang perlu dibereskan, maka aku tidak bisa lama-lama menemani Suciye, biarlah lain kali aku datang dapat lama-lamaan bersama Suciye di sini, harap Suciye tidak menjadi kecil hati. Ular itu tidak manggut atau menggelengkan kepala, hanya mendesis perlahan dan tundukan kepala. Ketika ia mengangkat pula kepalanya dan menatap wajahnya Kwein, tampak matanya berkaca-kaca menangis. Kwein sangat kasihan pada Seng Suciye, yang masih rindu untuk berkumpul lama-lamaan, sekarang harus ia tinggalkan pula, tidak heran kalau Seng Suciye sedih dan menangis, maka ia juga tak dapat menahan harunya Seng Hati, ia pun berkaca-kaca matanya dan beberapa kali ia menyeka dengan tangan bajunya. Suciye, kau jangan bersedih, perpisahan kita bukannya untuk selamanya, apabila urusan-urusan yang harus ku bereskan sudah selesai, pasti aku akan menjemuh kau pula. Kau diam-diam saja di sini menjaga kuburan Suhau, ada satu waktu aku mesti kembali untuk berkumpul lama-lama dengan kau titik. Tanda petik. Inilah janji Kwein hanya sekenanya saja, tapi barangkali janji itu benar-benar telah ditepati olehnya tanpa disadari. Ini adalah cerita belakangan. Demikian, pada esok harinya Kwein telah meninggalkan goa ular setelah mohon diri dari gurunya yang berupa kuburan dan dari Seng Suciye, dengan siapa ia tidak segan-segan berpelukan sebagai tanda mesra kakak beradik dari satu perguruan. Bab 33. Wilayah yang mencakup Sin Coatong adalah Coa Kecung, kampung ular, sebab dahulunya kampung itu. Sebelum ditempati oleh banyak penduduk, banyak sekali terdapat ular jahat. Sampai sekarang sebenarnya masih terdapat banyak ular, tapi sudah terdesak masuk ke pegunungan. Yang menjadi Cungcu, kepala perkampungan, seorang siap bernama Sukim, yang mendapat simpati dari penduduk kampung disebabkan, di samping adatnya yang ramah tamah, ia juga terkenal dermawan. Yap Sukim gemar dengan ilmu silat sebab ia bekas Piao Su, pengawal barang antaran, dari salah satu Piao Kiok yang kenamaan di kota. Sebagai seorang yang gemar dengan ilmu silat, maka dua anak perempuannya juga dididik olehnya belajar kepandayan itu dan boleh dikatakan sudah mahir dan sejajar dengan kepandayannya Seng Ayah, hingga membuat kedua orang tuanya sangat girang. Dua gadis itu diberi nama Siulian dan Siulin, keduanya sangat cantik parasnya. Yang besaran usianya sudah 18 tahun dan kecilan, Siulin, baru masuk 17 tahun. Kecantikan mereka boleh dikatakan sama, hanya tabiatnya tidak sama. Kalau Seng Enci pendiam, Seng Adi sebaliknya rada berandalan dan jenaka. Mereka berdua sering berburu binatang kelinci di pegunungan. Dua gadis jelita itu di waktu pulang membawa hasilnya dengan riang gembira dan ketawa-ketawa, di rumah disambut oleh kedua orang tuanya dengan girang dan mendapat pujian. Pada suatu hari, ketika dua jelita itu sedang melakukan perburuan, mereka telah disesatkan oleh seekor kelinci dan jadi berpisahan. Siulian Seng Enci telah memburu dengan bernapsu pada mangsanya yang seperti neledek, sampai tiba-tiba ia kehilangan jejak Seng kelinci. Sebagai gantinya ia melihat ada orang laki-laki yang sedang duduk di atas akar pohon besar menonjol seperti bangku. Ia menghampiri orang itu yang duduk membelakangi padanya, lalu menanya, saudara, numpang tanya, apakah kau melihat ada binatang kelinci yang lari kesini? Orang itu yang menundukkan kepalanya tidak menyaut. Siulian gadis berkepandaian silat, tidak malu-malu ia menghadapi laki-laki, maka sambil tolak pinggang di depan orang tadi ia menegur pula, saudara, apakah kau tidak dengar pertanyaanku barusan? Aku tanya, apakah kau tidak melihat binatang kelinci lewat di sini? Orang itu masih menundukkan kepalanya tidak menyaut hingga siulian menjadi jengkel, dengan suara yang tidak senang menegur pula, hei, apakah kau tuli? Tanda tanya. Orang itu baharu mengangkat kepalanya dan mengawasi kepada anak darah jelita itu. Mereka beradu pandangan, dengan mendadak siulian rasakan dadanya berdebaran. Ia lihat orang itu adalah seorang muda berparas cakap, dengan dandanannya sebagai pemburu kelihatannya ia tambah ganteng dan menarik perhatian si nona. Toh aku, aku menanya kau apa kau lihat ada binatang kelinci lewat sini? Berkata pula siulian yang mengalihkan rasa kikutnya, ia menundukkan kepala daagia pipi kemerah merahan. Nona, asal kau tidak mau melihat wajahku, aku tidak mau menjawab pertanyaanmu, sahut laki-laki itu dengan suara halus yang sopan. Sin Lian melengak heran atas perkataan orang, tapi toh ia mengangkat matanya dan mengawasi pada si pemuda cakap. Si nona hampir-hampir menundukkan lagi kepalanya. Saking jengah, melihat si pemuda tertawa ke arahnya, kalau tidak pemuda itu berkata, Nona, kau menanyakan seng kelinci, memang benar ia ada lewat ke sini, tapi entahlah ia sudah mengumpet di mana. Toh aku, kau jangan mendusai aku, pasti binatang itu sudah kau tangkap dan diumpetkan, menuduh si nona melihat orang ketawa-ketawa saja bicaranya. Nanti aku lihat, jawab anak muda itu seraya ia memutar tubuh dan dari dekat akar pohon itu keluarkan seekor kelinci berbulu putih dengan kedua kupinya kehitain hitaman. Sambil mengangkat binatang itu si pemuda meneruskan kata-katanya, apakah kelinci ini yang kau maksudkan, Nona? Ya, benar, aku sudah duga kau yang umpetkan kata si nona ketawa ngikik. Aku tidak merampas kelinci, Nona, ini adalah kelinci yang sudah lama ku piara, tegasnya adalah piaraanku, kata pemuda cakap itu. Toh aku, kau jangan godai aku, sahut si nona masih ketawa. Kelinci itu aku sudah uber-uber dari tempat jauh sampai ke sini, kalau kan mau serakai orang punya, betul-betul bikin aku sangat penasaran. Pemuda cakap itu ketawa. Kau akan penasaran, sebab kelinci ini tidak akan kukasihkan padamu. Kau mungkin salah lihat, Nona. Terhenti ketawanya si Ulian, sebaliknya ia mula jengkel. Kau mau serakai orang punya? Hektometer. Aku tidak akan keliru lihat, sebab kelinci itu aku tahu betul kedua kupingnya ada kehitam-hitaman, Sin Lian berkata jengke satu. Kalau kau paksa juga mau mengakui, terserah, tapi aku tak akan serahkan padamu kecuali kau menyebutkan namamu dan aku yap Sin Lian, dan, dan apalagi tanda tanya desak Sin Lian. Pemuda Ita kembali ketawa. Dan, kau menjadi teman ngobrolku di sini. Si Ulian melengat. Ia tidak mengira anak muda itu dapat mengatakan isi hatinya belak-belakan. Orang itu ingin mengetahui namanya, sudah ia sebutkan, lalu sekarang kepingin ditemani Kongkou lagi oleh seorang gadis yang baru saja dikenalinya. Pikir si gadis, apa-apaan kau mau ditemani Kongkou, sedang aku baru saja kenal denganmu. Bisa-bisa runyam kalau orang lihat aku duduk berduaan dengan kau orang asing. Meskipun begitu, In menyahut, to'ako, aku tidak ada tempo temani kau. Lekas kau serahkan kelinci itu padaku, aku sudah mau pulang mencari adikku. Tanda petik. Pemuda itu bukannya menyerahkan Seng kelinci, sebaliknya ia masukkan lagi binatang itu ke dalam lubang dari mana ia barusan tarik keluar. Kurang ajar kau mau men gila derga nonamu bentaknya kesal, melihat Seng kelinci dimasukkan pula ke dalam lubang. Ini adalah kelinciku, bagaimana kau bisa mengatakan aku men gila sahutnya. Makin jengkel hatinya si gadis. Sambil banting-banting kaki ia berkata lagi dengan aseran, kau mau serahkan tidak binatang itu padaku, kalau tidak, jangan sesalkan akan kuambil dengan kekerasan. Ambilah, kalau kau bisa ambil tantang S.T. pemuda cakap ketawa. Siulian wajahnya memberngut jengkel. Sebagai gadis yang pandai silat tidak mau niat dihina orang, maka seketika itu ia menghampiri lebih dekat pada si pemuda yang tinggal tenang-tenang saja duduk di atas akar pohon. Sekonyong-konyong saja tangan Siulian diulur, maksudnya hendak menjamret baju di bagian bunda pemuda itu dan ditarik dari duduknya, kemudian dilemparkan, sedang dengan kesebatannya, ia dapat mengambil Seng Kelinci tadi dalam lubang lah sudah menghitung pasti dengan gerakan ini yang dinamai Hai Bun Natsu atau membuka pintu mengambil kolok ia akan berhasil memuaskan. Siapa tahu, begitu tangannya yang lunak halus diulurkan, telah disambut dengan sebat sekali oleh si pemuda dan tahu-tahu si nona sudah jatuh dalam pelukannya. Siulian gelagapan dan meronta-ronta melepaskan diri dari si pemuda cakap. Sama sekali ia tidak menduga kalau usahanya dengan tipu Hai Bun Natsu telah dimusnahkan dengan gerak tipu Kiaeng Liaki, elang lapar menyambar anak ayam. Satu gerakan yang bagus sekali dan tidak diduga-duga oleh Siulian. Orang kurang ajar, kau masih belum mau melepaskan nonamu bentak si nona, seraya meronta-ronta keras untuk melepaskan diri dari pelukan si pemuda tampan. Dari mau melepaskan malah pelukannya makin nerat dan Siulian menjadi ketakutan ketika si pemuda cenderungkan kepalanya, hidungnya menekan hidungnya yang bangir dan bibirnya yang mungil telah dikecup berulang-ulang. Perasaan aneh telah membuat dadanya si nona berdebaran, merontanya makin lama makin perlahan dan titik berubah jinak, tak berkutik ia dalam pelukan si pemuda cakap. Si nona kemudian dipondong oleh pemuda cakap itu dan direbahkan di atas rumput yang empuk. Perasaan kedewasaan telah berontak dalam hatinya Sin Lian, ia gelisah, kewalahan menekan rangsangan napsu berahi, ia membiarkan apa yang diperbuat atas dirinya oleh si pemuda cakap. ia menggeliat-geliat menahan geli, tapi akhirnya ia mendapat kenikmatan yang tidak pernah ia alami sebelumnya. Ia merasakan badannya sangat lelah, matanya dirasakan sangat ngantuk, ia jadi ketiduran di sampingnya si pemuda cakap yang tidak mengeluarkan suara pula setelah barusan memberi kenikmatan kepada si gadis. Entah berapa lama Sin Lian telah tidur, waktu ia mendusin, cuaca sudah temang-remang gelap. Tampak wajahnya saugat lesu ketika ia merapikan pakaian yang aduk-adukan. Ia membayangkan apa yang belum lama ia alami. Wajahnya berseri-seri, tangannya tiba-tiba menepuk tubuh di sebelahnya sambil berkata, Toako, kau masih keenakan tidur? Ia tidak mendengar jawaban, juga ia heran tangannya tadi bukan menyentuh tubuh manusia, tangannya seperti menyentuh satu tubuh yang licin bersisik. Ia segera menoleh dan astaga, itu bukan si pemuda cakap yang tidur, hanya seekor ular raksasa yang kulitnya berwarna kehitam-hitaman tengah melingkarkan badannya. Siulian manjerit kacat, semangatnya terbang jauh, jauh di sana sebab tubuhnya lantas terkulai dan ia roboh pingsan dengan pakaian yang masih belum dirapikan betul. Siulian adiknya, yang telah kehilangan jejak selai sore belum juga menemukan encinya. Dalam kebingungannya ia terus saja pulang dengan pengharapan kalau-kalau encinya sudah ada. Tapi alangkah terkejutnya si darah jenaka sebab seng enci masih belum pulang dan kedua orang tuanya sedang menantikan mereka pulang. Siulian melapor apa yang telah terjadi dalam perburuan hari itu. Bukan main kagetnya Yap Sukim dengan istrinya. Segera Yap Cungcu telah menyiapkan untuk mencari jejak siulian yang hilang di pegunungan. Tapi mereka melakukan tugasnya tidak dengan sungguh-sungguh oleh karena hari sudah malam dan mereka takut dengan beburuan hutan buas yang berkeliaran di waktu malam hari. Dengan begitu, maka tugas mencari jejak siulian telah diteruskan oleh mereka. Di waktu siang mereka dapat melakukan kewajibannya dengan baik, apalagi dalam pekerjaannya itu dijanjikan hadiah oleh Yap Chung Chu, yalah bagi siapa yang dapat menemukan siulian dalam keadaan hidup, kalau yang menemukan adalah seorang muda akan dipungut mantu sebalik raya kalau orang tua yang menemukan akan dijamin penghidupannya seumur hidupnya. Apabila siulian diketemukan dalam keadaan tidak berjiwa, yang menemukannya akan diberi hadiah uang secukupnya. Hadiah itu sangat dari Choa Kehung, tapi juga penduduk biasa dari anak-anak sampai orang tua dan dari pemburu sampai petani pada lakukan penyelidikan halnya siulian. Namun, sudah dua minggu berselang tidak ada kabar tentang diketemukan jejaknya si gadis jelita, hingga kedua orang tuanya sangat khawatir. Mulai sejak itu, siulian dilarang keluar memburu kelinci pula, meskipun si darah berandalan memaksa dan minta diantar oleh beberapa orangnya. Ia berkata, siapa tahu nanti di pegunungan dapat menemukan ncinya dengan tidak diduga-duga. Meskipun demikian ternyata Ayap Chung Chu berkeras dan tidak mengijankan si nona keluar memburu. Sejak tidak dikasih kebebasan pula orang tuanya, Sin Lin menjadi jengkel. Berhubung dengan itu, maka Ayap Hun Chu telah berdamai dengan istrinya. Anak Lin temani dan bebas ia melakukan pemburuan, tapi sekarang ia dikeram dan tidak punya kawan untuk diajak bercanda, terang ia merasa kesepian dan kesal. Seng istri mengutarakan pikirannya, separuh menyesalkan atas keputusan Seng suami yang mengeram anaknya. Aku bukan tidak mencintai anak, makanya aku tidak memberi kebebasan padanya bukan kejam, aku sayang dan aku ketakutan kalau kita nanti kehilangan juga hal satu ini. Namun, rupanya tindakan itu dianggap salah oleh anak Lin. Sekarang kira harus mencarikan orang untuk temannya. Kau boleh memilih wanita yang sebaya dengan usianya dan dijadikan temannya. Bukan itu yang aku maksudkan, kau salah artikan perkataanku. Kau maksudkan apa, Nio cu? Tanya Yap cungcu kepingin tahu. Aku maksudkan kau carikan pasangan untuk teman hidupnya anak Lin. Ah, ia masih terlalu muda untuk dinikahkan. Kau bisa kata anak Lin masih terlalu muda, waktu kau melamar aku, apakah ada pikir bahwa aku masih terlalu muda? Yap cungcu ketawa mengeringai. Kau masih ingat umur berapa aku waktu itu tanya sang istri ketawa. Waktu itu kau baru saja merayakan ulang tahunmu yang ke-16. Nah, bila dibanding dengan anak Lin, siapa lebih tua, anak Lin atau aku? Kembali Yap cungcu ketawa menyeringai. Ia membayangkan waktu ketemu dengan istrinya yang cantik itu, waktu mana sang istri baru saja merayakan hari ulang tahunnya yang ke-16. Ia cantik dan menarik, mereka saling mencinta melalui adu pedang di waktu Yap cungcu masih jadi piawosu. Ia sangat terpesona oleh kecantikannya sang istri, maka ia lantas memajukan lamaran dan mendesak keras, sekalipun orang tuanya sang istri keberatan lantaran anaknya masih belum berumur dewasa ia merasa takut ada orang ketiga menyelak, maka akhirnya mereka dikawinkan juga dan menjadi suami yang beruntung sampai mempunyai dua puteri. Untuk mendapatkan menantu yang cocok, Yap cungcu tidak mau sembarangan. Ia harus memilih pemuda yang bisa silat dan parasnya juga cakap. Guna memenuhi usulnya seng istri, Yap cungcu telah mendirikan panggung jodoh, ialah sebuah panggung untuk mencari menantu yang berkepandaian silat tinggi. Ia telah menetapkan syarat-syaratnya ialah, pertama, kalau ada yang dapat mengalahkan anaknya. Kalau orang muda bakal diangkat jadi menantunya, kalau orang tua diangkat menjadi ayah angkat si nona. Kedua, pertandingan harus sportief, tidak boleh menggunakan kekejaman, sehingga melukai si nona, kalau sudah kalah, harus mengaku kalah, jangan pakai penasaran. Ketiga, panggung jodoh itu hanya diadakan untuk seminggu lamanya, kalau tidak ada yang dapat mengatalahkan si nona, artinya si nona gagal mendapatkan jodohnya. Tiga syarat tersebut telah menjadi buah bibir di kalangan persilatan bukan dalam kampung Choa Kehung saja, tapi tersiar jauh keluar kampung. Hingga pada waktunya hari memilih jodoh itu diadakan, banyak orang-orang gagah yang datang meninjau dan kebanyakan yang ingin coba-coba peruntungannya kalau-kalau dapat mengalahkan si gadis. Yap Siulin muncul dengan baju serba biru dan kepala diikat kain warna kuning, dua warna itu cocok betul dengan kulitnya putih dan halus. Banyak jago-jago silap terpesona oleh kecantikannya si Nona dan pada naik panggung coba-coba peruntungannya. Ternyata dari hari ke-1 sampai hari ke-5 tidak seorang pun yang dapat mengalahkan si Nona, mungkin mereka yang naik panggung itu jago-jago kampungan saja, maka dengan mudahnya telah dijatuhkan oleh si Nona. Sudah hari ke-5 tidak ada yang dapat menjatuhkan Siun Lin, maka hatinya Yap Chung Chu dan istri menjadi kesal. Seng istri malah menyesalkan suaminya, katanya, dasar kau yang banyak pernik, pakai mengadakan panggung jodoh segala, sehingga membuat jodohnya si Lin menjadi kapiran saja. Habis bagaimana kehendakmu tanya Seng suami? Kau cari saja pemuda yang kiranya setimpal menjadi suaminya anak kita, itu kan sudah lebih dari cukup? mana bisa begitu, apakah kau lupa dengan syaratmu dulu bahwa kau hanya mau menikah dengan pemuda yang dapat menandingi ilmu silatmu? Sekarang gilirannya Seng istri yang ketawa menyeringai. Ia ingat akan syaratnya yang mutlak itu, bahwa hanya pemuda yang dapat menandingi dengannya secara seri dapat menjadi suaminya. Ia ketemu dengan Yap Piausu itu waktu dan mereka bertanding seru. Sebetulnya Yap Piausu masih kalah seketik olehnya, namun, disebabkan Yap Piausu cakap parasnya ia mengalah dan akhirnya mereka terangkap jodoh menjadi suami istri. Kau jangan lupa, kata Yap Cungcu. Kalau jodohnya anak Lin pemuda yang begitu-begitu saja, aku khawatir hari kemudiannya mereka tidak bisa hidup beruntung. Kau tahu sendiri adatnya anak Lin yang suka unggul saja. Kalau ia mempunyai suami yang ilmu silatnya lebih rendah, pasti ia tidak senang dan memandang rendah. Seng istri tidak menjawab, sebab juga membetulkan apa yang dikatakan oleh suaminya itu. Tapi ia berkata lagi, Sekarang sudah lima hari panggung jodoh berjalan, kalau umpamanya pada hari ke-6 tidak ada yang dapat menjatuhkan si Lin, bagaimana kawakan mengambil tindakan. Kita toh tidak bisa diamkan saja hal jodohnya anak kita itu. Seperti yang ku katakan, ia bisa jadi gila karena tidak punya teman diajak bercanda seperti tempo hari masih ada encinya. Yap Cungcu tidak menjawab. Ia termangu-mangu seperti sedang memikirkan. Ya, kita nanti lipat saja, akhirnya kata Yap Cungcu. Kalau umpamanya besok gagal lagi anak Lin mendapat jodohnya, biar kita pikir lain jalan. Kalau sampai kepepet, apa boleh buat aku menyerah dengan pikiranmu yang mencarikan si Lin jodohnya yang dikira setimpal saja. Seng istri ketawakan suaminya yang keputusan akal. Iseng-iseng Nyonya Yap menanyakan pikirannya Seng anak sendiri, setelah ia habis berdamai dengan suaminya. Sin Lin menyatakan, aku ingin mendapat jodoh yang kepandainya setimpal denganku, ibu. Kalau kepandainya di bawah aku, mana aku bisa puas? Pemuda begitu nantinya akan mengalami hinaan saja dariku. Nyonya Yap mendengar perkataan anaknya, jadi ingat pada dirinya sendiri yang dulu juga pernah mengucapkan kata-kata demikian dihadapan dua orang tuanya. Dilihat adatnya Seng anak yang keras, Nyonya Yap ada putus asa juga untuk mencari jodohnya Seng Putri Lamasih mengharap pada hari ke-6 besok, diam-diam ia berdoa agar anaknya mendapat jodohnya yang setimpal. Demikian, pada keesokan harinya, yalah hari yang ke-6, tampak penonton sangat sedikit, jauh bedanya bila dibanding dengan hari-hari yang sudah-sudah. Rupanya orang yang masih kepingin tahu saja penghabisannya hati ke-6 itu, telah memerlukan datang menyaksikan. Beberapa pemuda dan orang tua yang naik ke atas panggung jodoh ternyata telah dikalahkan dengan mutlak oleh si gadis. Sin Lim tidak tahu, ia harus berbuat bagaimana dalam memilih jodohnya itu, sebab semua yang naik, parasnya tidak menarik hatinya. Makanya ia sudah jatuh-jatuhkan semuanya tanpa ampun. Demikian, lama tidak ada yang naik panggung, si Nona waktu itu sudah hendak masuk ke belakang panggung, tiba-tiba ia kaget dan merandek melihat ada seorang muda yang lompat di atas panggung dengan ginkang yang hebat sekali. Si Nona terpesona oleh kejadian itu, apalagi melihat parasnya orang yang baru naik panggung itu demikian cakep. Pemuda itu mengangkat tangannya bersoja, ia berkata, Nona, mungkin aku yang penghabisan yang dapat melayani kau, aku harap kasuka ia masih terpesona oleh kecakapan para si pemuda. Pemuda itu ketawa ke arahnya, hingga dadau ya si Nona berombak. Ia tidak takut kenapa dengan tiba-tiba saja hatinya bergejolak melihat senyumannya si anak muda. Nona, bagaimana, apakah suka mengasih kelonggaran padaku tanya pula pemuda itu? Mana bisa, mana bisa, sahut si Nona agak gugup. Pasti aku akan perlakukan kau juga seperti mereka yang telah naik panggung. Kau berlaku kejam Nona, kata si pemuda, seraya gulung tangan bajunya dan pasang kuda-kuda. Mari, marilah kita mulai tantangnya kemudian. Yap Cungcu melihat naiknya si pemuda cakap, hatinya sangat setuju sekali. Diam-diam ia mengharap anaknya nanti berlaku murah terhadap pemuda itu dan terangkaplah jodohnya yang setimpal. Si Nona cantik dan si pemuda cakap, sungguh cocok sekali kalau mereka menjadi suami istri. Pertandingan sementara itu sudah dimulai. Ternyata pemuda itu selainnya berparas cakap, juga kepandai yang tidak rendah. Yap Siulin telah mengeluarkan jurus jaru saya yang hebat, tapi semua telah diilakan oleh si pemuda, malah sering-sering ia berlaku gugup untuk mengelakan dilakukan dengan sekonyong-konyong. Si Nona berkeringat melayani pemuda cakap itu, wajahnya merah kemalu-maluan, tapi tidak mengurangi serangannya yang hebat. Wajahnya Si Nona kelihatan bertambah cantik lantaran perubahan itu. Kau sudah kape, apakah kau tidak mau kasih kelonggaran untukku menjadi suamimu si pemuda berkata dengan agak cerewis. Siulin jengah mendengar perkataan si pemuda, tapi ia tidak marah, malah ia bersenyum manis dan memikat. Kau lihat saja, sahut si gadis, suaranya perlahan. Si pemuda kegirangan mendengar perkataan si gadis, sebab itu merupakan janji si gadis, bakai mengalah padanya. Memang juga itu suatu janji, sebab si Nona tampak perlawanannya seperti kewalahan dan akhirnya ia kena digait kakinya dan tengkurap. Segera juga terdengar sorak ramai rendah. Penonton tidak tahu kalau si Nona sudah mengalah, mereka hanya menganggap bahwa si Nona sudah kena batunya dan dirobohkan si pemuda yang setimpal betul bakal menjadi suaminya. Kesudahan itu bukan saja menggirangkan Siulin sendiri, tapi juga ibu dan ayahnya menjadi sangat puas. Ketika pemuda itu diajak bercakap-cakap telah mengaku si Coa nama satu Hurufong. Coa Ong sangat ramah dan bisa membawa diri, hingga bakal mertuanya menjadi sangat senang dan puas terhadapnya. Perjodohan itu tidak menunggu lama. Dua hari sejak panggung jodoh dibubarkan, di rumahnya Yap Chung Chu telah diadakan pesta pernikahan antara si gadis dan si pemuda cakap. Mereka merupakan sepasang mempelai yang setimpal betul hingga rata-rata hadirin memujinya hal mana membikin Yap Chung Chu menjadi girang dan bangga. Ketika sepasang nengan tin masuk kamar, tamu-tamu juga mulai bubaran dan pesta menjadi sepi. Menurut mestinya, malam itu kedua pengantin memadu kasih yang meluap-luap, namun kelihatan mereka pada membisu. Siulin rebah dengan kepala pusing, sehabis barusan muntah-muntah dan Cho Aung tidur di sebelahnya dengan hanya tangannya saja memeluk Siulin karena si gadis menolak malam itu melakukan kewajiban suami-istri ia takut oleh karenanya penyakitnya bisa kepanjangan. Ia minta supaya Cho Aung bersabar ia toh sudah menjadi istrinya masih ada malam lain untuk menunaikan kewajiban suami-istri. Cho Aung dapat dibikin mengerti karena ia lantas tidur di sebelahnya si gadis. Pada tengah malam Siulin mendusin kepingin muntah, tiba-tiba ia dibikin terbelalak matanya karena yang tidur di sebelahnya bukannya pemuda cakap, tapi seekor ular besar sekali dengan kulitnya bersisi kehitam-hitaman. Kepingin muntahnya seketika telah lenyap dan ia jatuh pingsan setelah mengeluarkan jeritan ketakutan. Cho Ong atau si Raja Ular telah menjelati pipinya seng istri yang pasti akan membuat siulin pingsan kedua kalinya apabila ia melihat itu. Jeritan terdengar oleh Yap Chung Chu yang belum tidur lah kaget dan lantas turun dari ranjang tapi ditarik oleh istrinya yang berkata kau ini seperti yang belum pernah mengalami malam kemantin saja buat apa kau pergi ke sana? Yang Chung Chu menyeringai mendengar istrinya mengingatkan kepada malam pengantinnya ia ingat istrinya yang masih muda belia itu ketika diserbu olehnya telah mengeluarkan jeritan tertahan sambil merangkul rat padanya ia ingat istrinya telah memejamkan matanya setelah menikmati kehidupan suami istri untuk yang pertama kali mengingat ingat itu semua Yap Chung Chu telah merangkul istrinya yang masih tetap cantik malam kemantinnya tapi tiba-tiba Yap Chung Chu melepaskan rangkulannya dan berkata Nio Chu hatiku sangat tidak enak biarlah aku melihat kamar selin dahulu Seng istri menghela napas dan lepaskan suaminya berlalu ia sendiri turun dari ranjang dan membereskan pakaiannya maksudnya untuk menyusul suaminya tiba-tiba ia dibikin kaget oleh teriakan Yap Chung Chu hingga sinyonya muda jadi gugup dan cepat ia mencabut pedangnya yang tergantung ditemboklah menduga kedatangannya orang jahat ke dalam rumahnya ketika ia sampai di kamarnya sinlin tidak ada orang jahat yang diduganya ia hanya dapatkan Yap Chung Chu menggeletak pingsan sedang anaknya pingsan di atas tempat tidur dengan spray yang basah rupanya bekasi ular siluman tadip tidur masih ada tanda-tanda lendir entah dari badannya atau dari mulutnya si ular raksasa raja ular yang telah mengganggu si jelita siulian ternyata tidak puas kalau tidak dapatkan juga adiknya sinlin maka menggunakan kesempatan diadakannya panggung jodoh ia muncul dan bertempur dengan siulian memang dalam merubah dirinya menjadi manusia coa ong parasnya cakap luar biasa dan menarik perhatiannya wanita mana juga apalagi sinlin yang kebetulan sedang berniat mencari jodoh sebenarnya coa ong menghendaki siulian dapat diperoleh seperti encinya tempoh hari namun setelah terjadi peristiwa dengan siulian si jelita nakal tidak diperbolehkan pula keluar memburu maka coa ong jadi putus asa untuk mendapatkan si darah jelita yang kedua dengan care kebetulan ia mendapat tau yak cungcut telah mengadakan sayang bara mencari mantu maka ia munculkan diri dan berhasil gara-gara kepala pusing dan muntah muntah sinlin menolak malam itu coa ong mengajak ia bersetubuh si raja larpan maklum bahwa istrinya sakit maka ia mengalah dan tidur di sebelah istrinya ia lupa bahwa dalam tidur dirinya bisa berubah menunjukkan keadaannya yang asli sehingga dapat dilihat oleh siulian dan jadi sangat ketakutan ia menjerit dan jatuh pingsan lidahnya yang besar dan dijulurkan untuk menjilat-jilat pipinya seng istri maksud coa ong untuk menyadarkan istrinya tapi apa mau justeru datang masuk yap hungcu setelah mangedor pintu beberapa kali tidak ada reaksi apa-apa dari sablah dalam coa ong tidak mempunyai kesempatan untuk merubah dirinya pula menjadi seorang pemuda cakap maka terlihatlah keadaannya yang asli seekor ular besar luar biasa tengah manjilat pipinya siulin saking kagetnya waiip cungcu telah jatuh pingsan khawatir akan masuknya banyak orang pula ke dalam kamarnya maka coa ong sudah melarikan diri melalui pintu yang terbuka melupakan siulin yang telah menjadi istrinya yang dalam pingsan ia baru menyesal tidak sekalian membawa siulin setelah ia berada dalam perjalanan pulang ke goanya yap cungcu siuman lebih dahulu dari putrinya lalu disusul oleh siulin pelan pelan nyonya yap segera minta keterangan pada suaminya apa yang telah terjadi sehingga membuat tayah dan anak itu menjadi pingsan yap cungcu setelah dipimpin bangun dan didudukan di atas kursi lalu menceritakan kepada istrinya apa yang ia lihat di atas ranjangnya siulin dan seng puteri juga telah menutur yap pingsan karena melihat ada seekor ular besar luar biasa tidur di samping keterangan mana telah membuat nyonya yap menghela napas berulang kali dilihat begitu katanya ayah yap berduka anak muda cakap itu bukannya manusia namun siluman ular itu sungguh sial nasibnya anak lin sin lin sementara itu duduk menangis sesengguhkan memikirkan nasibnya yap cungcu juga duduk termangu-mangu sebenarnya aku tidak percaya di dunia ini adanya siluman jadi-jadian akhirnya ia berkata pada istrinya tapi setelah menyaksikan ular besar yang tidur di sebelahnya anak lin aku jadi percaya akan cerita omong kosong itu nyonya yap manggut-manggut sekarang kejadian sudah begini kata seng istri sekarang harus kita jaga apa yang dapat terjadi kemudian pasti ular itu penasaran dan mau juga mengambil istrinya siulin terkejut mendengar perkataan ibunya ia pun percaya suaminya itu tentu tidak mau mengerti sebelum dapatkan dirinya yang telah menjadi istrinya dengan disaksikan oleh umum mengingat ini maka menangisnya sinlin makin menjadi kedua orang tuanya bergilian telah memberi hiburan kepada putrinya itu eh omong-omong tentang ular raksasa itu apakah tidak bisa jadi kalau anak kalian juga telah menjadi korbannya menanya nyonya yap dengan hati curiga bisa jadi sahut seng suami ular itu kalau merubah dirinya jadi manusia memang sangat cakep mungkin anak kalian juga telah kepincuk dengan bujuk rayunya dan akhirnya telah menjadi korbannya aku percaya anak kalian masih hidup hanya kita tidak tahu ia disimpan dimana oleh siluman ular itu